Jadi sekarang pemerintah sudah memikirkan dan menyiapkan masa depan dari para atlet. Sehingga saya minta kalian konsentrasi untuk latihan. Konsentrasi untuk berprestasi. Sekarang menjadi atlet itu menjadi satu kebanggaan, menjadi satu profesi yang terhormat dan insya Allah tidak terlantar. Itu sehingga apa yang disediakan fasilitas oleh Pak Deputi, Pak Asden, oleh Pak Hadis, manfaatkan sebaik-baiknya.